Hai cofrens, pada soal kali ini perhatikan diagram gambar yang menyajikan data penjualan sepeda di toko makmur dalam 5 bulan berikut. Kita punya disini yaitu ada kolom yang menunjukkan bulannya, dari kita punya bulan Januari, Februari, Maret, April, dan juga Mei. Lalu di kolom banyak penjualan ada menandakan yaitu banyaknya unit sepeda kita punya yang terjual. Disini kita punya gambar 1 sepeda itu mewakili 10 unit sepeda sesuai dengan keterangan di bawah. Maka dari itu kakak punya disini, untuk bulan Januari ada 10, maaf ada 4, ada 4 gambar sepeda. Berarti kita punya ada 10 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4 ya ada 4, berarti kita punya 40 kita punya unit. Untuk Februari kita punya yaitu adalah 10 dikalikan 6 sama dengan 60 ya. Ini kita punya dalamnya, dalam unit ya, kita punya unit, ini juga unit. Lalu di bulan Maret ada 4 juga, 10 kalikan 4 berarti 40 unit. Lalu kita punya di bulan April ada 3 ya, 10 kalikan 3 sama dengan 30, kakak punya disini adalah unit. 30 unit. Lalu di bulan Mei kakak punya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, 10 kalikan 5 sama dengan 50 kakak punya unit. Selanjutnya yang tanyakan adalah sepeda yang terjual pada bulan Januari. Kita punya, lihat Januarinya disini ya. Bulan Januari disini kita lihat yaitu pada kolom sebelahnya itu terjual 40 unit. Jadi kita punya untuk Januari itu terjual 40 unit. Sesuai bari kita punya isi dengan yaitu titik-titiknya dengan 40, maka sepeda yang terjual pada bulan Januari sebanyak 40 unit. Sepertinya ko friends, cara mencarinya, maka dari itu, kalau kita mengerjakan soal dengan bersungguh-sungguh seperti ini, pasti jawabannya dapat temukan dengan baik dan juga benar. Maka dari itu, jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat. Belajar ko friends! Terima kasih telah menonton!